Hai anak istri di Padang ini orang awalnya disini bagaimana coba itu rezeki nggak begitu rezeki sama saya udah rezeki bahwa kalau saya jadi kayak udah saya coba anda luar biasa disana saya ajak jalan setinggung buat jalannya udah mungkin kayak orang puncak keri di puncak jadinya di Padang begini lagi yang masih ingat itu alam terkembang jadi burung apa yang berkembang itu dalam yang terkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kembali lagi dengan saya Aido Mecir kali ini saya akan melakukan obrolan-obrolan yang ya mungkin sehari-hari kita di dunia lah ya jadi obrolan kita adalah obredo obrolan bareng Kang Edo kali ini saya akan ngobrol dengan orang awak juga seperti postingan saya kemarin saya ngobrol dengan awak juga membeliau lahirnya di Jakarta cuman kedua orangnya dari Padang sekarang asli nih Bapak di Padang Ibu di Padang lahir juga di Padang kita ngobrol langsung dengan Udah Yahya apa kabar apa kabar apa kabar ha 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 sehat ya Alhamdulillah jadi Alhamdulillah sekali saya bisa ngobrol bareng dengan kamu spesial buat saya ini walaupun tidak dibayar dengan honor-honor narasumber kita mengisi ini aja lah channel-channel saya sebuah bermanfaat buat kalian cuma eh ya saya mau ngobrol-ngobrol ya ngobrol-ngobrol santai aja lah ngobrol-ngobrol santai lah nggak ada yang menarik di hidup saya karena ketenarikan manusia itu tidak terlihat oleh yang lain kalau jika tidak ngobrol-ngobrol seperti ini pasti ada yang spektakuler di dirinya nanti kita ngobrol nih biasa aja kan kalau saya kan jadi saya nggak usah kenal aja lah ya langsung aja nih udah Yahya lah gitu ya hahaha ini dah jadi kita hanya ngobrol aja disini kita ngebahas topik ya jadi kita ngebahas nggak ngebahas hidup kita atau diri kita keseharian kita juga ngebahas gimana sih menurut udah rezeki kalau menurut ada udah kan kalau rezeki udah pasti kalau gaji udah pasti kan ya maka logikan bermacam-macam hal gimana dipandangan udah menurut udah ngobrolannya berat nanti dilihat sama Ustadz-Ustadz ya hahaha ini kan logik versi 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 kita lah versi versi anak-anak ya beginilah gimana dah mulut udah dah ya saya ngerepon emang ya enak kayaknya apa ya kalau rezeki ya ya saya nggak tahu kalau konsepnya itu betul tapi kalau saya minta maaf mohon maaf kepada banyak Ustadz takutnya salah maksudnya kan tapi kalau saya tuh rezeki itu apa yang dinikmati kan betul saya dinikmati dengan halal itu rezeki kalau kalau kelebihan itu ya bukan rezeki maksudnya itu malah bisa jadi tanggung jawab malah bisa jadi itu kayak cobaan bisa jadi itu malah menjadi berkah juga bisa jadi tapi disini ada beberapa nih dah kayak saya pernah lihat di beberapa berita atau di sosial disitu ada bilang ini rezeki dari dari saya nih gitu kan itu perkataan seperti itu gimana ya kayak ini rezeki dari Anu nih kenapa dia bilang ini rezeki rezeki dari Allah melalui dia ya kadang-kadang orang seperti itu tuh kalau kalau saya sih rezeki itu ya rezeki itu ya dari Allah dan itu bagi saya rezeki itu pasti halal pasti halal pasti halal ya pasti halal rezeki itu yang kita nikmati kita buat hidup kita terutama buat hidup sendiri ya kalau rezeki misalnya kalau Kang Edo dapat uang banyak kalau kan itu kayak jadi pengusaha terus muangnya itu berlebih kan banyak itu kalau rezeki Kang Edo itu ya apa yang Kang Edo makan dengan bismillah itu yang sering kita makan Iya kalau saya sih karena kalau ada kelebihan dari kening itu itu jadi cobaan kahnawanya jadi berkah karena jadi tanggung jawab lah itu itu pemirsa ternyata kalau digali ya saya sangka nggak pinter ngomong ternyata banyak kita timba ilmu-ilmu ini mencari ilmu itu tidak hanya ke ahli tapi kita bisa mencari ilmu ke sahabat kita mungkin itu tuh ya kalau kalau konsepnya Kang Edo udah sama kayak orang kampung saya nih kalau orang kampung saya itu kalau sekarang kan cuma taunya adat bahasa diserak-serak bahasa di ketabullah kalau minang begitu tapi adat itu berasal dari syariat-syariat berasal dari Al-Quran tapi ada yang beda kalau saya sih yang masih ingat itu alam terkembang jadi guru apa yang berkembang itu alam yang terkembang apa yang kita lihat sudah guru kita jadi guru saya bahkan burung yang terbang waktu juga guru saya itu pemirsa guru tuh sebatu buruk buat saya itu ya agak mungkin ini Oke dah jadi kan tadi rezeki ya rezeki itu kayak udah hanya bukan hanya di suatu bidang materi ya ada lain rezeki kayak kita yang lain-lain lah ya Nah disini saya perlu dipertanyaan ya rejeki itu memang sudah takdirkan untuk seseorang agar orang sukses atau memang harus kita jeripayah gitu mencari ikhtiar kalau saya sih Kang kalau kerja itu berusaha itu cuma kewajiban rezeki itu mah tetap sudah digariskan jadi kalau orang bilang apa namanya istilahnya rezeki Oh sini saya dapat rezeki di melimpah nih saya dapat keuntungan usaha bagi saya sih rezeki yang dia makan sehari-hari kalau kelebihan itu itu buat orang lain bisa jadi bisa jadi itu harus jadi manfaat buat orang lain kalau jadi penyakit buat dia nah kalau kata Kang Edo ada orang berusaha tapi dia enggak dapat rezeki sebenarnya dapat rezeki dia dapat nafas dia dapat makanan walaupun itu dari istilah kasarnya dari orang padahal itu bukan dari orang dari Allah juga cuma bagi saya hidup itu kita wajib berusaha berusaha cuma kewajiban nah hasilnya nanti itu tentuannya dari Allah Allah nah kalau rezeki kata Kang Edo rezeki itu kan rezeki jodoh mau tuh sama kan dia berlari mengejar kita berlari mengejar kita jadi kalau memang rezeki itu harus salah kita kejar kalau ya sebenarnya konsep kalau ada orang bilang kemarin saya pernah nonton itu katanya harta tidak dibawa mati itu katanya buat tidak memotivasi orang ya tapi kan memang betul kata tidak dibawa mati cuma kan harus ada tanya dulu ya iya itu kan rezeki juga ya hasil harta tidak bisa dibawa mati kan kita punya anak istri juga yang mesti betul dan mereka itu pasti sudah dikasih rezeki dari Allah sudah dituliskan dari tulisan dari garisnya kalau Kang Edo ngambilnya sebesar ada rejekinya seribuan sampai nanti ujung hidup itu seribu kata Tuhan kan itu kalau Kang Edo itu hari ini langsung dapat seribu itu bukan hak semua begitu hidup tuh sederhana sederhana ya jadi kita jangan terbawa oleh pola gaya hidup tapi ya itu kan lebih tua dari saya saya nggak ngerti itu kan lebih bolehlah dua tapi kan ilmu kan siapa sajalah saya bilang tadi seperti itu ya kalau saya sih tetap kembali yang tadi kan rezeki itu pasti halal sama saya pasti halal rezeki itu dari Allah itu pasti halal itu dan itu kalau ada kelebihan itu kayak tadi misalnya kebutuhan kebutuhan yang sudah terpenuhi itu rezeki kebutuhan kesenang makan bahagia berfikir rezeki sama saya tapi kalau ada kelebihan dari itu saya nih saya makan saya dua kali sehari atau tiga kali sehari Alhamdulillah saya punya mobil punya rumah yang berlebih dari kebutuhan pokok saya yang tidak yang bisa jadi saya cari dari luar-luar yang tidak benar itu enggak rezeki saya sih mikirnya itu tanggung jawab jadinya itu jadinya bisa jadi bencana malah jadi jadi menurut Udah tujuan hidup Udah mencari rezeki itu eh suatu ibadah atau suatu kebutuhan hidup ya saya ke saya pisahin lagi kan rezeki itu ini enggak tahu tapi jangan sampai ini jadi ini cuma buat diri saya aja kita kita aja rezeki itu enggak perlu dicari sama saya malah kalau saya tapi yang dicari itu berkahnya kalau saya enggak perlu rezeki dicari saya yakin kalau saya enggak bekerja hari ini pun dapat makan saya masih hidup saya mencari di luar mafos itu dibikin kan si Yahya meninggal besok dua bulan lagi ya itu beda udah beda tapi kalau rezeki itu pasti ada dia sama berlarinya mengejar kayak maut mengejar saya itu itu percayanya saya itu tapi kalau ada kelebihan dari itu itu kita kasih ke orang lain harus kita manfaatkan buat banyak orang kalau enggak dia akan jadi bencana bisa jadi sakit bisa jadi fitnah bisa jadi kayak bikin orang iri itu enggak rezeki lagi kelebihan kalau bikin orang iri kalau bikin penyakit enggak rezeki kalau kelebihan itu bisa memanfaat bermanfaat buat orang lain berarti misalnya saya nih maaf nih misalkan Edo jadi pengusaha saya enggak makan di samping rumah kan Edo berarti sebenarnya ada saluran rezeki itu harusnya dari Kang Edo ke saya kalau enggak Kang Edo keluarkan itu bisa jadi penyakit bisa jadi AIN apa namanya penyakit AIN ya itulah kembali dari rezeki barat kita mau ke satu tempat dari bayang-bayang ini dah ini bisnis bakal berat emak dapat sama saya nih Eh pas ketimbangan kesana ternyata milik orang lain itu tidak baik juga kita bergabung berpikir sama dia bakal apa sih kalau kalau Indonesia kalau bahasa kita tuh bahasanya Toma ya Toma mikirin Toma mikirin luarikul rezeki gua enggak enggak begitu kalau saya sih kalau bukan 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 yang betul juga mana tahu nanti ada yang banyak nonton malah di saya itu mikir kayak apa tadi kata Kang Edo itu kalau banyak apa namanya tadi banyak rezeki apa kita berharap nih Oh ini nanti hitung-hitungannya segini nih buat saya nih gitu dan enggak enggak dapatkan ya tadi sama rezeki sama kelebihan itu berbeda tapi kalau saya begini ini buat-buat motivasi aja nih saya minta Aya Allah saya minta A nih katakan nyata dikasih sama Allah itu cuma B kalau saya seharusnya nih kalau orang awalnya seharusnya kan bangga harusnya senang deh karena yang milih langsung bukan permintaan ya Oh dipilih dikasih sama Allah langsung loh itu kan beda kan rasanya harusnya wah saya sangat terhormat rasanya kalau bukan karena permintaan saya dikasih yang lain tuh terhormat berarti intinya eh rezeki itu adalah suatu anugerah kali ya itu sebenarnya kayak kalau saya sih mikirnya tuh kayak nyawa jadi kalau kayak saya mikirnya dulu kalau Allah tuh minta manusia itu sak sudah dengan rezekinya sudah dengan mautnya nantinya dia tidak akan bisa terkurangi sedikitpun atau berlebih sedikitpun enggak akan bisa kalau tadi sukses keuntungan banyak tuh bukan rezeki bagi saya bagi saya itu cobaan bisa jadi itu jadi jalan berkah bisa bisa jadi buat modal dapat pahala bisa bisa jadi dapat dosa jariah bisa ya makan itu kalau saya sih yang kita makan bismillah makan dapat buat kesehatan itu rezeki bagi saya jadi luar biasa kita menggali satu tema rezeki aja udah banyak kita harus di saya tadi baca dulu harus di di dalam itu banyak pengirsa makanya kerja itu enggak menjamin rezeki bagi saya kerja itu cuma menjamin bisa jadi menjamin keberkahan kalau memang bekerja itu yang jadi patokan orang banyak uang ya pasti yang berkuli dari pagi sampai malam demanya uang iya iya kalau memang rezeki itu apa namanya karena orang orang pintar pasti Profesor-profesor itu banyak uang kaya ya kayak saya dikerja-kerja kemalung itu kayak gitu kembali penyakit itu kalau kayak sempatnya gede-gede itu nggak usah us-usah tambah bagi saya rejeki dia ya pasti cuma makan sama kesehatan dia bisa jaga kesehatan berarti berjeki dia kalau enggak kalau cuma buat hura-hura jadi penyakit itu nggak rezeki berarti dia ngeluarin buat orang berarti memang rezeki itu bukan bukan hak kita semua ya itu ada hak orang-orang ya bagi saya kalau rezeki ini itu pasti buat kita nggak mungkin buat orang lain itu pasti itu kalau kelebihannya itu nggak rezeki itu tadi itu yang bisa-bisanya rezeki kan itu makan tiga kali sehari sama sehat sama ketawa-ketawa sama apa istilahnya bersih hati tenang nah itulah tapi kalau di luar itu wawah kan dia punya tabungan 2 triliun nah itu sebenarnya bukan rezeki bagi saya itu tanggung jawab yang lebih besar lagi cobaan yang lebih besar lagi jadi jangan senang dulu atau jangan sedih dulu kalau orang nggak ada apa nggak ada apa namanya istilahnya nggak punya kelebihan hidupnya itu dia kan ringan tanggung jawabnya jadi ketika rezeki itu banyak kepada kita kita tidak mengeluarkan jakat-jakat ya padahal ya kalau nggak bisa jadi penyakit juga bisa saya yakin saya yakin jadi dosa jadi penyakit yakin sekarang ada di sisi banyak anak banyak rezeki tapi sekarang beda lagi banyak anak banyak kayaknya udah hahaha itu orang-orang tidak optimis orang itu enggak mungkin banyak rezekinya kalau saya sih mikir satu orang tuh sama rezekinya semuanya sama kalau saya sih misalnya seribu tadi kan seribu itu dari sampai umur tiga puluh tempat puluh itu dapatnya baru tiga ratus misalnya taruh lah umur sekarang itu 85-90 berarti 700 lagi nanti akan dibayar dalam rentang usia 30 sampai 80-90 tapi kalau Kang Hedong ambil udah 800 nih udah dapatnya banyak sampai umur 40 yang sisa berusaha itu sakit-sakitan itu saya mikirnya begitu ya saya mikirnya nggak ya supaya saya sederhana aja mikirnya begini jadi biar tapi jangan juga gara-gara mana tahu ini jadi banyak yang nonton malah nggak mau berusaha berusaha itu wajib loh wajib harus saya ya betul berusaha itu wajib banget wajib banget ya salah satu jihad makanya kalau orang kaya di muslim tuh apa kan lebih bermanfaat soalnya di bagi orang lain dan konsepnya nah itu pemisah tuh terkait kejeki itu ternyata begitu digali ini baru dengan sesama temen nanti ada yang nonton penonton Atau Habib Jakbarni Aduh kacau saya nanti salah takutnya begitu jadi gini lah terkait kejeki ya udah tuh di sini sudah berapa lama di puncak pisau ini kebaru sekarang baru 9 tahun sini udah berumah tangga Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah anak istri udah istri di Padang anak istri di Padang ini orang awalnya di sini bagaimana coba itu rejeki kebayangkan keluarga di Padang nih di sini ya gini yang kalau gimana begini kalau saya nih lagi-lagi ya mungkin salah ini kebetulan belum tentu juga benar Hai kata ini kata orang-orang kampung saya dulu bukan orang kampung saya juga adalah saya kalau ngobrol-ngobrol sama di warung itu kan atau sama bapak saya tuh memang saya cuma meyakini itu kalau nggak bisa kita urus ya misalkan itu dikasih anak kasih istri dan anak terus karedo pulang tiap hari di rumah mengetemu anak berarti sebagian setengah nah atau ada sekitar 50 persen itu Kang edo harus jaga harus betul-betul mendidiknya itu betul-betul harus dekat itu kan kayaknya setilahnya ada sebagian sebagiannya itu diserahkan kepada usaha di Kang edo kalau tidak nampak bagi saya tak terjangkau oleh tangan tak nampak oleh mata hanya sampai doa berarti sudah diurus sama Tuhan semua Allah semua yang urus saya itu saya cuma cukup lurus-lurus aja jalanin doa sudah lah rezeki disampaikan ke rumah jadi udah tuh perisinya cukup doa ikhtiar bekerja kalau saya nggak bisa apa-apa ya saya berdoa baik-baik aja semuanya ya rezekinya kerjanya disuruh disini gitu kan ya tapi cukup ya buat ya cukup semuanya rekup semua bersyukur beratnya Alhamdulillah Syukur saudara-saudara bagi saya berada mungkin saya bakal berpersangka buruk dengan nasib hidup saya nggak ada saya saya harus menghindari itu harus mencari rejeki dengan saya saya nggak ada berusaha bukan buruk nggak ada berusaha ya tapi kalau Kak Hido kan kita kan sama-sama teman nih sama-sama rekan kerja udah kayak saudara saya kalau disini tahu lah gimana kan kalau kerja disini ya berusaha berusaha sebaik-baiknya sebaik-baiknya sehormat-hormatnya sehormat-hormatnya sebagaimana Tuhan menitipkan nyawa saya sebagai manusia ya seharusnya jalani itu luar biasa ini saya masih mikirin nih bisa membahas waktu bagaimana ya rezekinya itu kan ya itu lah nggak ngerti juga lah kita harus kontrol istri anak kesana kan pasti-pasti pakai materi juga kan iya itu tapi ya itu ini mesti belajar nih ini ngurusnya luar biasa ini harus-harus belajar terus sama beliau ini ya enggak juga saya banyak belajar dari kangen saya cuma ngomong doang pada hidup kan belum tahu juga sebenarnya ya itulah kan kalau hidupnya sudah dititipin begini ya tinggal di jalan itu bagaimana mengatur waktu dengan keluarga disana yaitu kata saya kalau nggak sampai terjangkau tangan tak nampak sama matanya doa lah sudah ada teknologi sudah kelihatan udah pakai video sudah selain masuk lagi ke rezeki juga ya rezeki hati tenang rezeki hati tenang rezeki yang paling gede tuh ternyata langkah-langkah hidup kita itu rezeki kita bisa video call dengan anak istri rezeki kalau monopone tiba-tiba sinyal nggak ada nih kota hilang atau tetap rezeki rezeki luar biasa jadi punya rezeki eh bagi saya tuh nggak ada kalau cobaan tuh malah kelebihan kalau ada kelebihan itu baru saya bingung maksudnya bukan sombongnya tapi takut ini 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 jangan-jangan bisa jadi penyakit takutnya saya berlebihan makan ya ini duduk bergede badannya berlebihan memakai uang takutnya ini ini bukan punya saya mana tahu bukan punya saya mana tahu ini hak tetangga saya orang kampung mana tahu gitu ya tapi ya sejauh ini saya belum bisa ngasih kasih manfaatnya usahlah buat orang-orang kampung sebatas saya dan anak istri keluarga dulu lah ya kalau ada titipan lebih dan saya tidak terlena kalau belum dikasih titipan lebih berarti jangan ini ya bisa jadi masuk jurang janganlah dia begini-gini aja hidupnya penting dulu dia kalau dikasih nanti main-main yang lain yang dikasih yang banyak-banyak rejeki itu bisa membawa kita berkah rezeki bisa juga membawa kita ke arah yang tidak benar rezeki pasti baik itu kelebihan dari itu bisa jadi berkah kelebihan iya kelebihan bisa jadi berkah bisa jadi bencana bisa jadi jalan dosa jalan kebaikan saya jadi manfaat jadi tapi kalau rezeki ya saya sampai sekarang yakini rezeki itu yang kita makan udara yang kita hirup hati yang tenang pikirannya ini tapi kalau lebih dari itu bisa beli mobil saya bisa beli bisa beli rumah tapi melebihi dari yang seharusnya itu kalau saya sih mana tahu dibalik itu saya harus banyak bersedekah tapi kan belum sampai ini janganlah nanti jadi kufur sih ya nanti tapi saya terus terang ini ini luar biasa ya menurut saya ngobrol dan terkait rezeki tetapi orang sahabat saya ini ya saya lihat sejaknya belum beledak tapi sudah bisa inilah yang membicarakan hal rezeki berarti beliau itu orang bersyukur sama saya Insya Allah saya bersyukur karena itu mungkin pribadi saya masih Wah mau tidur ingat ya bahwa besok saya harus gimana nih jadi gimana nih jadi masih agak mesti belajar kalau kalian ini ini misalnya saya 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 cuma ngitung itu matematik itu ngitung doang itu mana yang lebih sering dapat tiba-tiba ya tiba-tiba nih Bang gaji ketimbang gaji yang tiba-tiba yang banyak nah betul ya kan itu pernah prediksi enggak gitu enggak mana yang ke prediksi cuma gaji aja gaji aja gaji 15 koma ya tanggal 15 udah koma saya lebih banyak yang kedua yang tidak terduga banyak saya itu pergi jarak 20 kilo dari sini ke rumah nah 17-20 kilo tiap hari saya selamat kan itu rezeki rezeki kan 9 tahun itu saya Alhamdulillah belum pernah urusan sama orang di jalan terus pengatur waktu sebulan ke Padang itu kan naik pesawat naik apa gitu apa udah kesini selamanya udah belum pernah saya tambahkan mobil yang saya Alhamdulillah nih nah itu di jalan sama-apain masih bisa itu ibadah Oh naik bis itu masih Alhamdulillah tuh PO PO di Padang saya makasih banyak kalau jalan ke Padang itu salat subuh berhenti salat maghrib berhenti nah itu rezeki oke ngomong Padang nih nih rezeki nih kalau saya ke Padang harus ngeluarin berapa di coba ya kesana nih dan rezeki diajak ke mana beliau nih ini juga kebetulan rezeki lebih ingat bisa ngajak saya ke Padang Padang luar biasa di sana saya diajak jalan setinggung buat jalannya udah mungkin kayak orang puncak keri di puncak di Padang lebih lagi rezeki saya bisa lihat padang kesana makasih banyak udah rezeki ini sampai jalan ke Padang tahun 2020 ya 2020 ya pas copit saya sempat jalan-jalan malah ngasih tapi malah capek doang itu tapi setidaknya kan saya tahu suatu rezeki ini saya bisa ke Padang dalam hidup saya mana mungkin dari saya ke Padang kalau ada yang ngajak ini kalau digali rezeki itu ternyata memang banyak-banyak itu ya itulah perlunya sharing perlunya ngobrol satu topik kita di bahas saja banyak artikulasi dari rezeki jadi memang hidup itu kita harus apa ya harus jalanin jalanin aja jangan terpatok gaib bagaimana bisa saya harus makan bagaimana pasti ada dia bagaimana saya besok harus membayang anak saya sekolah pasti ada kok kita niat baik Insyaallah Insyaallah kalau ada niat baik itu sudah sudah buktikan luar biasa saya sampai di sini ngomong-ngomong udah udah 9 tahun disini ada bahasa-bahasa Sunda yang dipahami sama udah saya bergaul sama udah lima sedikit tapi kalau udah ngomong bahasa Padang saya dengar ngerti lah udah ngomong-ngomong udah ngerti nggak luar biasa sudah kalau sini Insyaallah sih tapi lumayan lah coba dah aku bilang nanti lalur mapai Aduh lalur mapai Aduh lalur mapai Aduh lalur mapai Aduh ini salah saya juga sih berkembang sama saya 9 tahun 9 tahun abdi tenyaho jalan-jalan diajak diajarin sama saya nih kita susah ya sebenarnya saya juga yang salah orang Minang tuh dimana-mana bisa 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 ketemu kampung keduanya tapi ini kampung saya juga kalau orang Oh orang yang mana ya saya saya itu kampung kedua saya Cisarua besar di Cisarua juga eh anak pertama kan lahir di sini ya dari Bogor yang kan lahir Hai boleh aja boleh-boleh aja boleh-boleh aja boleh-boleh aja di Kakali ya ayah dia kobrolnya hahaha oke dah mungkin ini durasi ya durasi sudah udah tapi panjang enggak 30 menit ini ini ngobrol dulu membukaan berkait kejutnya nantilah ada season season-season kedua ya saya tidak membuka seluruhnya nih udah namanya siapa ini pokoknya saya udah aja lagi nanti ada season kedua kalau memang ini berani menarik tolong dikomen saja ya di subscribe ini udah sebelum ditutup ada pesan-pesan buat akan rekan ya setidaknya memberikan motivasi buat teman-teman penelitian hidup ngecil biar lebih semangat saya sih kan bukan bukan Ustadz kan cuma ya Hai kalau dipahami kata-kata saya tadi takutnya salah banyak yang bilang Oh nggak perlu usaha lagi begini besok pasti ada makannya enggak begitu berusaha itu kan wajib mana kan kalau nanti Allah yang nilai berusaha itu masa iya hidup cuma lepas makan ya harus ada bermanfaat lah buat orang kembali lagi kita ya bagi saya rezeki itu pasti ada tapi kita wajib berusaha dan bukan dari usaha itu itu rezeki ada itu itu hal yang berbeda sih kalau hari ini enggak dapat apa yang kita harapkan tapi kan kita masih hidup masih makan masih ketemu teman-teman masih ketawa masih bisa ngobrol itu udah udah rezeki jadi kalau bagi saya tetap berusaha berusaha nggak boleh patah semangat nah itu wajib satu itu wajib 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 saya Oke pemirsa itulah pesan-pesan dari Kampuda ya sendiri Kampuda boleh hahaha mudah-mudahan bermanfaat buat kalian di sana tentunya kita ngambil hikmah-hikmahnya kita berguru tidak buku guru ilmunya tinggi tapi ketika tidak kita nggak tahu lah tidak hanya tidak hanya ternyata kita ngambil ilmu itu dari siapa alam terkembang jadi jadi itulah pemirsa mudah-mudahan video ini bermanfaat jadi memang saya udah kehabisan pertanyaan karena ini nggak dikonsep juga ditodong juga dipaksa kita harus ngobrol di sini hahaha jadi saya pengen di channel ini ketika kita ini namanya umur kita nggak tahu itu namanya pertemuan ada perpisahan sepatu udah kepadang lagi saya tetap disini apa yang ketika saya pengen ketemu ngobrol mungkin saya satu-satunya saya lihat videonya gitu itu mudah-mudahan video ini di YouTube ini bertahun-tahun lah jadi videonya akan tersimpan di YouTube ketika saya kangen sangat-saring lihat ketika anaknya muda besar dewasa anak saya dewasa karena saki-aki atau lah nih waktu muda ya waktu muda ini udah betul-betul ya banyak kalau diundang hahaha bukan udah saya maksa jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya dan channel tampak honor jadi memaksa orang untuk berbicara di channel saya ya begitu bisa terima kasih banyak sama-sama nanti lain waktu kita ngobrol kembali saya perlu ini ngobrol banyak kita banyak yang harus biasanya kita juga banyak-banyak oke itu saja karena obrolan ini ya topiknya juga ngedada jadi ya beginilah hasil pembicaraan kita kita ambil berhikmah-hikmahnya aja dari ini cara itu itu saja saya tutup dulu akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh